Anda kembali di Muslim Update, Ajwa TV bersama saya Dhani Mulana. Sebelum kita masuk ke informasi berikutnya, saya akan menyapa dulu Ustaz Erick Yusuf yang sudah bergabung bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz, semoga kita selalu sehat selalu ya Ustaz ya. Kita langsung mulai saja informasi pertama. Ya, pemirsa kita awali informasi pertama. Tergiur harga murah menjelang penutupan sebuah hypermarket. Ini ada warga yang berbondong-bondong berharap diskon besar mencegah penularan COVID-19 saat gas pun turun tangan menertibkan warga yang akan berbelanja. Serbuan warga ke hypermarket di kecamatan Ciku Patanggerang, Banten ini sontak jadi sorotan di tengah masa pandemi virus corona. Apalagi video ini diunggah ke lini media sosial dan menjadi viral. Kerumunan warga ini terjadi karena hypermarket giant menawarkan diskon harga menjelang penutupan permanen gerainya pada bulan Juli mendatang. Ya, dikira diskonnya emang benar-benar banyak gitu kan, 50% gitu. Tapi pas, ya dia cuma 5%. 25%, 5%, 5% gitu. Maksudnya sen, ya. Tak kaku tapi ya jaga-jaga aja. Gantian, gantian. Gantian. Mencegah kerumunan yang berpotensi menimbulkan klaster virus corona saat gas COVID-19 kecamatan Cipupapun turun tangan. Pengunjung dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Selain itu, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Sudah tutup, kalau emang di dalam kondisinya sudah memungkinkan untuk pengunjung masuk, kita buka kembali. Agar bisa berjalan normal. Tapi kalau emang tidak bisa dikendalikan, ya dengan saat kita juga akan melakukan penutupan sementara. Upaya mencegah kerumunan dalam supermarket yang menawarkan harga diskon juga ditempu pengelola Giant Express di Jalan PH Mustafa, Bandung. Di luar supermarket disediakan tempat duduk agar para konsumen tidak berdesakan di dalam supermarket yang mengalami peningkatan kunjungan pembeli. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini Ustaz, ini seperti semut yang mengremuti gula atau mengengat yang mengremuti lampu ya Ustaz. Jadi kalau ada diskon, warga kita langsung berbondong-bondong untuk mengejar agar bisa mendapatkan barang dengan harga diskon. Nah, di Islam sendiri kan Ustaz diajarkan kalau kita untuk menghindari perilaku boros. Tapi kalau mengejar produk yang diskon ini, apakah salah satu upaya berhemat? Atau justru masih tetap perilaku yang konsumtif, Ustaz? Ya, begini ya. Sebetulnya kan, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita ini kan memang semua sedang dalam terdampak ekonomi lagi ya. Jadi permasalahannya banyak orang-orang juga yang betul-betul membeli sesuatu itu dengan cukup cermat begitu. Kalau seandainya ada diskon baru dibeli, kalau tidak dia cari mana yang lebih prioritas. Itu memang sudah seperti itu secara fitrohnya. Nah, kemudian kan ini permasalahannya hanya bagaimana pengelolaan atau pengorganisasian ya diatur semikian rupa agar tidak terjadi penumpukan di satu masa, di satu area. Kan begitu. Jadi ketika kita juga prihatin ya terhadap supermarket yang besar ini yang mau tutup ya karena terdampak pandemi juga. Tapi intinya kan ini win-win solution ya. Jadi artinya daripada barang-barangnya kemudian expired dan kemudian menjadi tabzir atau mubazir ya, kemudian diberikan diskon kepada masyarakat. Masyarakat juga tentu sangat antusias dengan kondisi yang saat sekarang. Tinggal permasalahannya tinggal bagaimana kita menuntun agar supaya ini tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang benar. Jadi kan diskon ini tidak satu hari gitu ya. Seharusnya diatur misalnya di setiap harinya berapa pengunjung mendapat dulu kemudian menunggu antrian di rumah ya tidak sampai antriannya ada di lokasi dan lain-lain. Saya kira dengan manajemen yang baik ini bisa diatur. Tapi dalam Islam sendiri kalau misalnya kita lihat ini segala sesuatu yang bentuk yang konsumtif itu tentu kalau di dalam pengertian konsumtif itu artinya negatif ya, artinya segala sesuatu harus dibeli gitu, itu tentu dilarang. Tapi kita ada yang disebut dengan sifat kona'ah gitu ya. Kona'ah itu sebetulnya hati yang merasa cukup gitu ya, apa menahan diri dari segala sesuatu yang terlebih gitu. Nah itu kona'ah, jadi artinya ketika kita mau mempunyai stok bahan makanan ya itu kan memang mesti kita mempunyai stok ya, bagus sekali kita mempunyai stok untuk misalnya kehabisan dan lain-lain dan didapatkan yang harga yang murah. Itu kan bagus gitu. Tapi ya kita harus melihat dulu mana yang kemudian menjadi manfaat atau motorat misalnya dalam mendapatkan stok tersebut, bahkan kita resikonya terpapar virus ya. Jangan, jangan sampai segala sesuatu yang jadi motorat. Jadi dilihat skala prioritasnya, kurang lebih seperti itu lah. Ya, baik Ustaz. Jadi sebaiknya mengejar produk yang harganya diskon itu tidak apa-apa ya Ustaz ya. Asal kita juga tetap bisa menahan diri, jangan sampai kita borong barang diskon, akhirnya terjadilah penumpukan barang sehingga barang-barang yang sudah kita beli malah keburu expired ya Ustaz ya, malah jadi mubazir. Baik, baik. Betul, betul. Artinya di-manage saja secara benar, itu insya Allah tidak mengapa. Sesuatu yang berlebihan itulah yang kemudian membuat dampak yang buruk. Ya, sesuatu yang berlebihan itu membuat dampak yang buruk.